Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam madrasa hebat, madrasa bermanfaat Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah Masih pelajaran beri Bersama saya Bu Umi Nur Farida Di Madrasa Tafib MI Ma'arif NU Syukurillah Kali ini kita akan mempelajari tentang Pelajaran tematik kelas 1, tema 3, subtema 1 Tentang ciri-ciri waktu pagi, siang, sore, dan malam Taukah anak-anak apa perbedaan antara waktu siang? Pagi, sore, dan malam? Ya, guru akan menjelaskan secara singkat Tentang ciri-ciri waktu tersebut 1. Waktu pagi Waktu pagi ditandai dengan Terbitnya matahari dari timur Dan udaranya pun sejuk Serta Terdengar sekali suara ayam jangko berkongkong Buku ruyuk Tanda Pagi terlalu tiba Dan kegiatan orang-orang di pagi hari adalah Di awali dari bangun tidur Kemudian mandi Salapan Dan pergi ke sekolah untuk anak-anak Dan orang-orang pun pergi ke tempat kerja Kedua Waktu siang Waktu siang ditandai dengan Naiknya matahari Sampai seperti di atas kepala kita Terasa sangat panas Dan sinarnya pun menyilapkan Serta udaranya terasa panas di tubuh kita Nah itu adalah waktu siang Karena sangat panasnya matahari Banyak orang yang sudah lelah Sehingga kegiatan orang Anak-anak bisa pulang dari sekolahnya Bergi ke rumah Orang tua yang tadi bekerja pun Kembali lagi pulang ke rumah Untuk beristirahat Dan yang ketiga adalah Waktu suri Suri hari Memiliki ciri Mulainya Matahari sedikit demi sedikit Terbenam Dan Udaranya menjadi lebih dingin Angin pun sepuluh-sepuluh Kegiatannya orang-orang adalah Anak-anak bisa bermain-main Orang tua bisa berberes-beres rumah Yang keempat adalah Dalam waktu malam Matahari sudah tak tampak lagi Matahari menengkelamkan dirinya ke arah barat Gelaplah Gelaplah Suasana di malam itu Dan Sinar matahari Dikantikan oleh Bulan dan bintang Untuk menyinari Uni pada malam itu Kegiatan orang-orang pada malam Selamat matahari Selamat matahari Adalah Belajar bersama Ibadah bersama Istirahat bersama Nah anak-anak Sudah jelaskah Penjelasan buburu mengenai tentang ciri-ciri waktu tersebut Dan kegiatannya orang-orang pada waktu itu Timbalah sekarang Latihan Tugasnya adalah Sebutkan Ciri-ciri Waktu pagi Siang Dan malam Dan Kegiatan orang-orang Di waktu Pagi Siang Dan malam Nah anak-anak Jangan lupa untuk belajar yang rajin Tetap semangat belajar dari Bersama buburu dan orang tua di rumah Demikian penjelasan buburu Semoga Bermanfaat untuk anak-anak semua Jangan lupa diingatkan buburu ya Ingat pesan ibu 3M Memakai masker Menjaga jaraknya Dan Cuci tangan Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Salam sehat dari buburu Buburu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah